Saya dengar, saya dengar ada keinginan apakah dari tim pembela hukum atau dari pihak Polri yang jelas kami siap. Kami siap karena memang kami punya sumber daya manusianya. Kami juga punya rumah sakitnya seandainya diperlukan. Dan ternyata salah satu dokter kami, forensi kami memang dipilih oleh perhimpunan tadi. Jadi perhimpunan ini kan yang juga isinya adalah mereka-mereka yang kompeten, senior, yang kemudian menjaga kode etik dan seterusnya, kualitas. Olima TNI Jenderal Andika Prakasa menanggapi permintaan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI terkait keperluan otopsi ulang jasad Brigade Ryosua atau alias Brigade J. Ia menyatakan pihaknya telah menyetujui permintaan perbantuan otopsi ulang dari PDFI itu. Ia menunjuk dokter F dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD. Tapi yang jelas dipilih oleh perhimpunan dokter forensik karena memang punya kompetensi. Dokter F ini dari RSPAD. Kata Andika Prakasa kepada awak media di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Minggu 24 Juli 2022. Panglima TNI menegaskan pihaknya tidak terlibat mengarahkan menunjukkan dokter dari TNI dalam otopsi ulang Brigade J. Ini dilakukan demi menghindari kecurigaan dokter yang dipilih yakni dokter F dari RSPAD. Intinya kami tidak mengarahkan oh pilih ini. Enggak, enggak ada. Pokoknya terserah supaya tidak ada kecurigaan apapun. Kami enggak ada keinginan untuk itu. Oh yang harus dipilih membantu otopsi misalnya dokter F. Misalnya saya enggak sebut nama lengkapnya, tapi intinya kami siap siapapun itu katanya. Yang jelas selanjutnya dipilih oleh perhimpunan dokter forensik karena memang punya kompetensi dokter F ini dari RSPAD. Panglima menyebut pihaknya siap terlibat dalam otopsi Brigade J lantaran memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Terlebih, kata dia dokter forensik RSPAD itu telah dipilih oleh perhimpunan dokter forensik Indonesia atau PDFI. Forensik kami memang dipilih oleh perhimpunan dokter forensik Indonesia. Perhimpunan ini yang juga isinya mereka-mereka yang penten senior. Kemudian menjaga kode etik dan seterusnya. Oleh karena itu, satu kesiapan kami, satu saja yang diambil kami siap. Mau tambahnya pun ada. Intinya kami tidak mengarahkan pilih-pilih. Ucap Andika